assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh ok bagi anda yang baru bergabung dengan channel ini anda bagi anda klik tombol subscribe lebih dahulu guys ya oke terima kasih anda sudah klik tombol subscribe guys ya saya doakan semoga ada skill lancar dan juga klik tombol subscribe saya doakan semoga cuma subscribe channel ini guys ya jadi pada video kali ini yang akan main game yaitu motor rider bike racing game yang dimana ini bukan salah satu game yang sangat fantastik sekali dimana ini bukan salah satu game MotoGP guys ya satu replika MotoGP yang dengan size yang kecil cuman kita lihat fantastik sekali guys ya grafiknya dan ini sebenarnya motor pertama bukan sih motor Mark Marquez guys ya jadi ini tutorial cara bagaimana agar kita bisa mendapatkan motor si Mark Marquez oke let's go yang pertama itu kita harus keluar dulu dari aplikasi game ini kita langsung ke menu pengetahuan pengaturan dari HP kita kita cari pengaturan kita cari pengaturan dan kemudian kita cari pengaturan tanggal atau hari gitu ya di sini merupakan salah satu trik agar cepat mendapatkan daily gift atau hadiah harian ya guys ya dan ini kita tanggal dan waktunya ini kita rubah langsung kita skip ke tanggal berikutnya dan kita keluar kembali gue kita masuk di dalam gamenya kita cari gamenya tadi motor rider bike racing game kita masuk lagi nah kita tunggu guys ya jadi game ini ada di playstore cuman ini tadi saya coba download di Google karena memang HP saya HP kentang guys ya kita coba dulu apakah sama dengan yang di playstore kan kita nggak tahu cuman sebenarnya sama saja sih cuman nggak tahu ini namanya beda ini sudah dapat dari wearpacknya Mark Marques cuman ini versi lama guys ya kita nggak tahu apakah bisa apa enggak ya kita coba dulu lah ya nanti kita baru pakai versi yang playstore kita rubah lagi tanggalnya kita masuk di gamenya lagi memang nggak keselamanya siapa nih loadingnya lama sekali cuman harus sabar memang kita pakai cara cepat agar bisa dapat hadiahnya dan ini kita skip aja lah lama sekali tadi jadi ini sudah saya update yang dimana tadi kita saya sudah mulai coba main game ini pakai versi yang lama cuman nggak mau waktu akhirnya guys ya jadi kita upgrade ke versi playstore yang tadi 115 versi ya jelasan versi 178 dan eh kita lihat grafiknya saya berbeda dari segi layar belakangnya kita upgrade guys ya karena nggak bisa dimainin tadi guys ya bisa sih dimainin teman akhirnya malah nggak bisa diklik tombol selanjutnya itu guys ya makanya saya upgrade ini jadi jangan terkejut guys ya kok tiba-tiba tampilan gamenya berbeda tadi saya coba saya upgrade ke versi terbarunya di playstore saya ter pertama mau cari di Google itu yang persifat cuman nggak ada cuman saya cari cara bagaimana cara bisa mempercepat ya dan ini kita sudah pakai motornya si Merwick finales menggunakan motor dari Yamaha Movistar di era tahun tahun 2000 berapa ya 2019 ya 2019 2019 apa 2018 ya saya lupa juga ya pokoknya ini di era-eranya waktu Merwick finales pertama kali masuk di tim Yamaha guys ya itu lagi gacor gacor ya omornya dan ini mungkin pada video kali ini nggak pakai si Merwick finales sebelumnya kita pakai simak parkes ya karena tampilnya memakai sebuah kita pake Merwick finales yang di next video kita bakal pakai banyak wear Merwick finales ya kita bakal coba semualah motor yang ada di game ini dan disini sebenernya kita berhubung kita ini juga coba semua motornya jadi kita untuk versi ke waktu itu sudah kita pakai Mark Marques dengan wear pakte Mark Marques helmnya Mark Marques walaupun nggak mirip nia dia yang namanya juga ini versi dari replikanya motor GP kalau dibuat asli sponsornya bakal di take down sama pihak dari Google Play Store kita coba ada dulu kita pakai yang ini Mark Marques di race pertamanya karena kalau pertama ini masih muda sebelumnya kita sudah pernah coba kan tadi yang pertama kan kita nggak bisa dimain ini kita tahu kayaknya saya coba tadi kan ternyata bisa waktu di upgrade kita ini kita bakal coba tes di race pertama dari Ajax Reflex motorbike racing game 2003 on the way kita coba dulu ini memang masih mudah namanya juga awal-awal main game ini jadi tingkat kesulitannya dari game ini ada berapa tingkatan ada lima tingkatan jadi kita harus melesaikan satu persatu sirkuitnya makin lama makin tungkit lagi tingkat kesulitannya makin susah ya dan ini namanya oh ini masih pertama-tama masih dikasih tahu nih cara braking nya dan ini kita masih lapnya juga baru pertama cuma satu lap ya jadi bentar sekali kenapa baru-baru ya masih easy level ya yang mudah sekali jauh sekali ya ini namanya mobil mobil pertama motor yang kita sudah pakai marker case sedangkan rider rider nya ya masih pemula semua jadi haram maklum makanya kita mudah sekali dari tidak hanya sedikit uji coba juga nih ternyata kalau saya lihat ini mirip seperti motornya motornya mirip seperti tinggi dari real moto guys ya yang saya pernah mainkan dulu yang menggunakan motor dari skupai skupai lagi skupi ya ya pernah saya dulu mainkan ya kalau anda scroll scroll kebawah ada terus sudah lama juga tahun 2000 berapa ya 2020 2019 saya lupa juga jadi saya pernah juga main game ini saya tahu sepersis like on dari game real moto ini seperti ini dan cara bermainnya juga sama seperti ini saya rasa ini warna salah satu game yang dimodifikasi juga dari para content creator indonesia jadi game ini ya saya rasa ini cukup bagus sekali bagi pemilik dari mbak Ajeng peralatan gram flex MotoGP ya dengan biasanya kita kita main game SPK guys ya SPK SPK 16 14 15 itu saya sudah pernah saya mainkan semua dan sempat di game SPK 16 itu ada yang mod juga versi MotoGP dan ini akhirnya real moto ada juga guys ya ini sebenarnya game ini lebih ringan dari SPK karena SPK itu ada sekitar berapa MB 400 MB kalau nggak saya SPK 16 sedangkan game real moto yang ini versi dari Moto Bike Rider ini games ini hanya sekitaran 150 nggak kalau waktu di install sekitar 200 MB jadi buat HP-HP para kentang saya dengar disarankan guys ya karena size-nya juga kecil nggak terlalu berat game-nya ini enak sekali apa ya cara keseluruhan ini sangat enak sekali mulus sekali cara bermainnya nggak ada sedikit mata-mata gini walaupun HP saya sebenarnya apa kentang masih kuat yang main game ini lancar enak sekali saya sangat worth sekali game ini ratingnya dari 51 saya rasa lima 4,9 saya untuk grafik HP yang kental saya rasa cukup sangat-sangat baik akhirnya mungkin di next video kita akan pakai motor dari Yemaha mungkin segini saya video dari game kali ini ini jikalau selesai mohon maafkan mohon maafkan mohon maaf jangan lupa like comment subscribe bye-bye selamat menikmati Terima kasih terima kasih